Intro Saya kembali mau tanya soal ini Pak Kemarin itu sempat rame ketika Pak Jokowi tampak marah sekali ketika bicara soal yang ini Kita lihat video Pak Jokowi yang ini Coba di media sosial Dilihat kan? Nah media sosial seperti ini Itu adalah the and I did Baru pidato Itu tahun 1955 Dia pidato ini Dia and I did ketua PKI Pidato tahun 1955 Pidato Lah kok saya ada di bawahnya? Lahir saja belum Astagfirullah Lahir saja belum sudah dipasang Saya lihat-lihat digambar Kok ya persis saya gitu loh Ini yang kadang-kadang Aduh mau saya tabok orangnya dimana saya cari Betul Itu marah atau gemes Pak? Ya antara jengkel dan gemes Jengkel dan gemes Dan keluarlah kata tabok itu Mas Kaisang itu Bapak kalau marah kayak gitu Atau itu gemes, jengkel dan sampai keluar kata tabok Kenilaian Bapak itu sebenarnya lebih galak malahan Lebih galak? Jadi tadi itu Cuma kelihatannya gak galak tapi sebenarnya galak Misalnya apa? Galaknya pada situasi kayak apa? Ya kalau dulu masalah saya sekolah itu galak banget Kalau sekarang? Jadi misalnya gak mau belajar Kok saya kan udah gede Masa digalakin ya lucu saya Tapi itu lebih galak lagi biasanya? Saya ingat saya lebih galak Kalau marah tuh Pak Jokowi seperti apa sih? Mas Gibran? Ya marahnya orang sabar itu memang lebih menakutkan Jadi gimana? Tapi sebetulnya dasarnya sabar Bapak ini Oh sabar-sabar Tapi kalau di waktu harus tegas ya tegas Marahnya menakutkannya seperti apa? Ya menakutkan Kayak gimana menakutkan? Ya kayak gitulah Ya standar orang-orang tua Ya kan beda-beda standarnya Menakutkan kayak genduruwo atau santo loyo Ya pokoknya tegas loh Tapi mbak Ayang kayaknya yang paling gak pernah dimarahi Sering dimarahi Masa sih mbak? Kayaknya karena paling mirip ibu jadi paling disayang Anak perempuan satu di tengah Iya mbak? Enggak Dimarahi Dimarahi Dan kalau apa biasanya? Ya samalah Kalau masalah sekolah gitu-gitu aja Sama ibu? Sering lagi Lebih sering? Justru lebih sering ibu yang marahin? Soalnya lebih mirip Jadinya lebih sering Sering dekat yang saya marahin ya Ayang Soalnya kan Kaisang sama Mas Gibran kan Sekolahnya di luar Saya kan yang apa yang ikut Setiap hari sama ibu Setiap hari sama ibu jadinya kalau ada apa-apa ya Sasaran Sasarannya Kasian Jadi selalu sasaran dembaknya mbak Ayang Sasaran dembaknya mbak Ayang Memang kalau ini ya untuk anak-anak Untuk hal-hal yang normal saya Demokratis ya silahkan Tapi untuk hal-hal yang prinsip Itu yang saya gak pernah bisa ditawar Apa misalnya pak yang prinsip untuk bapak? Ya kayak tadi sudah sampaikan Belajar lah ini harus belajar Misalnya jam belajar Jam belajar Tegas bapak disitu? Contohnya salah satunya itu Kalau sekarang karena sudah gak bisnis Jadi hal prinsip untuk bapak Yang sama sekali tidak boleh Keluarga Jokowi melakukan ini Ya ini kan sudah gede-gede Sudah mandiri Saya kira Apa Mereka tahu semuanya Apa yang sudah kita Apa Gariskan Ini gak boleh Ini gak boleh Ini gak boleh Sudah tahu semuanya Jadi apa Kayak bisnis ya Bisnis-bisnis umum Masyarakat Kompetisinya juga Kompetisi bebas disitu Itu akan lebih mematangkan Jiwa entrepreneurship Jiwa kewirausahaan Saya kira Justru disitulah Seorang entrepreneur di Tempa Tempa Dan itu hal-hal yang kerap kali Memang jadi Prinsip bapak Dan ibu tentunya Ketika Mendidik anak-anak Itu hal-hal yang selalu ditekankan Ditekankan Soal itu Bagaimana menjaga usaha Bagaimana berbisnis dengan jujur Dan sebagainya Kemandirian Karena yang kita bangunin Menjaga sebuah Menjaga sebuah kepercayaan Menjaga trust Di dalam bisnis juga sama Bisnis kecil Bisa menjadi menengah Bisa menjadi besar Bisa menjaga trust Kalau gak bisa menjaga Kepercayaan Apa yang mau kita jual Karena untuk pengusaha Reputasi itu menjadi Sangat penting Reputasi sangat penting sekali Oke Tadi saya sempat Bicara soal Ketika Tanya bapak Marah apa tidak Dengan yang Kata tabok tadi Tapi yang jelas kan sekarang Kosa kata Pak Jokowi Saat kampanye ini kan bertambah Saya mau ke Yang mungkin cocok jadi politisi Menurut saya Mas Gibran Kata-kata Sontoloyo Kata-kata Gundruwo Itu Masukan Mas Gibran Masukan Ibu Atau Kreasi Bapak sendiri Coba tolong jujur lah Mas Kayaknya sih itu Kata-kata Mas Gibran itu Kreasi Bapak sendiri Memang sering menggunakan kata itu Di keluarga Wah Kaget gak waktu Bapak bilang gitu Karena kan itu Dianalisa di mana-mana itu Pak Sebetulnya biasa saja lah Kita itu kan mengingatkan Mengingatkan Adanya Apa Propaganda kampanye Yang memberikan ketakutan Propaganda kampanye Yang Menyebabkan orang khawatir Ya kalau kita gak ingatkan Keterusan nanti Bapak membicarakan itu Dengan Ibu Dengan keluarga Ketika Bapak Enggak pernah Sama sekali Ke anak Ke keluarga Enggak pernah Jadi Bapak curhatnya ke siapa Pak? Apanya? Bapak curhatnya ke siapa? Kalau misalnya pada saat kampanye Atau pada saat-saat berat Kalau Bapak tidak cerita ke orang-orang terdekat? Ya tadi saya sampaikan Kalau memang sangat berat Ya saya Ajak bicara Tapi gak pernah ada yang berat-berat sih Selama ini Bapak tidak merasa itu berat? Enggak Tidak? Mas Kaisang juga melihat Bapak ini orang yang Akan bisa menangkis begitu Apapun itu Akan ditahan sendiri? Ya namanya manusia Pasti ya juga gak bisa Makanya kan Bapak ada Ibu yang selalu nampingin terus Dan peran Mas Kaisang? Peran saya Ya itu untuk memisangkan Indonesia Ini konsisten loh Pak Lalu kita dijualan ke luar konsisten Enggak Saya cuma kadang-kadang sharing aja sama Bapak Ya apa sih yang kadang-kadang yang milenial Pengenin itu yang biasanya saya sharing sama Bapak Apa yang Mas Kaisang lihat yang milenial inginkan? Yang isu-isu yang penting yang menurut Mas Kaisang seharusnya memang ini jadi prioritas Atau ini memang jadi perhatian Bapak sebagai Presiden Saya kira untuk kaum milenial pastinya Tentang apa namanya Tentang pekerjaan Apalagi kita yang baru lulus Kita pasti kadang khawatir untuk Untuk masuk ke dunia Apa itu ya? Dunia kerja Itu yang saya biasanya ngomong ke Bapak Anak muda itu harus gini Biar mereka bisa Kalau nggak berani berusaha Apa? Menjadi pengusaha Ya setidaknya Berusaha yang lebih keras untuk mendapatkan pekerjaan Nggak cuma mengeluh-ngeluh doang Jadi perspektif anak muda Bapak dapatkan Juga salah satunya dari Mas Kaisang dan Mas Gibran Oh iya Kalau saya nggak tahu pasti saya tanya Saya tanya tentang apa Tentang segala sesuatu yang saya pengen tahu Pasti saya tanya Kalau nggak ya saya suruh Apa Praktiknya seperti apa Contoh kayak e-sport Mobile Legends Apa tuh ini Saya baca itu Saya tanya ke Kaisang Yang diajari main Udah bisa sekarang Pak Gimana ya? Dikit-dikit Putih Ini? Yang ini? Mbak Ayang Ini siapa? Siapa tuh? Bapak Bapak Faisa Ini siapa? Bapak Nah ini siapa? Tess Jadi Bapak Ibu kita mau main ini Anak versus orang tua Nanti saya ada pertanyaan Siapa yang ter Menurut versi orang tua Dan menurut versi anak Oke Ini saya jadi mau nanya Di antara keluarga Pak Jokowi Siapa yang termanja? Mbak Ayang Terima kasih Kalau menurut anak-anak Yang termanja siapa? Salah saya kualat Yang tergalak Mas Gibran paling galak Mas Gibran galak banget Masa sih? Saking galaknya sampai gak ngomong Oke Yang terajin Oh iya pasti saya Masuk Oke Yang terakhir Yang paling cerewet Kaisang Mas Kaisang mau mengaku paling cerewet? Enggak Mbak Ayang Kaisang Kaisang ibu Kaisang Kayang dan juga Sama-sama Tapi yang paling parah Kaisang Oh ini hanya dua kamar Jadi untuk ibu bapak Dan kalau ada yang Iya kesini Cuma segini aja ya bu Iya kalau pas namanya kesini Ya titur di bawah Haha